Nah ini barusan saya kasih nyalain teman-teman Ini juga kamera lampu ini Nah disini Ero nya 607 E0060700 Oke Jadi buat kalian untuk mengetahui 607 ini Ikuti terus video ini Karena saya bakalan membongkar di bagian belakang Kita matikan aja dulu Oke cabut Gak apa ini lepas bro Gak diobeng itu lah cun Mau diobeng-obeng Sukanya ngobeng-ngobeng Nah Pertama Kalian harus melepas Jadi kalian Semprotkan saja WD Baru kalian bersihkan seperti ini Baru nanti lakukan lap Menggunakan kisu Karena pastinya ini banyak sekali kotorannya Dan ini jarang sekali rusak Saya beberapa tempat tidak pernah mengganti ini Paling kalau di Ero 607 Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali lagi ke channel Di Rayuris kawan Nah Oke di video kali ini Saya akan berbagi ke kalian Para pengguna mesin fotokopi 6.000 Dan 5.000 Dan 60-20 Ataupun 50-20 Nah Kendalanya Setelah saya sudah memasang komplit Si mesin yang kedua ini Ternyata Dia memunculkan Kode Ero 607 Nah Hari ini Di video ini Saya akan berbagi ke kalian Bagaimana cara Mencari Titik persoalan Yang mengakibatkan Munculnya Terjadi Ero 607 Seperti di layar mesinnya Ayo kita lihat Sama-sama Biasanya tidak terlalu banyak Bacot Nah ini barusan Saya kasih nyalain Teman-teman Ini juga kamera Lampu ini Nah Di sini Ero nya 607 Ya E 00607 00 Oke Jadi buat kalian Untuk mengetahui 607 ini Ikuti terus video ini Karena saya bakalan Membongkar di bagian belakang Mungkin cara awal Ya Cara awal Sebelum kita Sebelum di Rayuris Melakukan pembongkaran Di bagian sini Itu kita Tidak masalah Kita tekan saja Bintang 28 Bintang dulu Baru kopier Kemudian Pangsen Ya Pangsen kawan Kemudian clear Setelah itu ERR Ditekan oke Ah Tidak mau dia Tidak apa-apa Kalau dia tidak mau Kita tetap langsung Matikan mesin Baru lakukan Pembongkaran Oke Kita matikan saja dulu Oke Cabut Tidak apa-apa Ini lepas bro Tidak diobeng itu Lacun Mau diobeng-obeng Sukanya Ngobeng-ngobeng Nah Pertama Kalian harus Melepas Si bagian Kaper ini Ini lepas Bautnya ada berapa itu Satu Dua Tiga Empat Biasanya Lima Cuma karena Saya lihat Kemarin itu Pecah Ini dua Ini Ini Pak Ustadz Jule Buka Tip Tip Timpan saja Di atas Padahal Soketnya Sudah Tertancap Kita saksikan Sama-sama Kawannya Oh Lamanya Juga Ini Buka Buka Bawing Tarik Satu lagi Ini Tidak 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 Oke Oke Ini Saya mau Agak Zoom Kawan Saya Bukar Dulu Kameraku Supaya Kalian Bisa Melihatnya Lebih Jelas Belum Dipasang Kasih Bau Nah Ini Jalur 607 Itu Kawan Nah Si Soket Yang Ini Tentunya Kipas Ini Yang Bermasalah Saya Akan Lepas Dulu Kipas Baru Kita Kasikan WD Sepertinya Dia Keras Ini Kita Lepas Dulu Kalau Kalian Mau Tahu 607 Itu Larinya Ke Kipas Hard Ini Ya Nah Ini Bakalan Saya Lepas Pastinya Saya akan Melepas Hard Supaya Tidak Mengganggu Mana Owing Harus Cepat Lampat Oke Hard Ini Bakalan Saya Lepas Mudah Mudah Bisa Dilepas Kipas Cuma Melepas Ini Karena Membutuhkan Baut Pendek Seharusnya Nanti Saya Bakalan Ambil Kalian Lepas Ini Sob Habis Lepas Yang Yang Jelas Ini Saya Kurang Kurang Ini Kawan Saya Betul Mau Bagi Ke Kalian Ini Bautnya Sudah Terlepas Satu Cuma Ini Obeng Terlalu Panjang Ya Kemudian Satu lagi Di bagian Bawah Terlalu Terlalu Panjang Saya Mau Ambil Obeng Pendek Dulu Jadi Kalian Harus Menggunakan Obeng Pendek Obeng Pendek Seperti ini Cuma Ini Kenapa Nah Oke Nah Ini Sisa Lagi Satu Bagian Agak Dalam Putar Kiri Oke Sudah Bisa Kawan Mantap Oke Nah Kalau Sudah Ringan Putar Tangan Nanti Saya akan Bakal Tarik Keluar Sebelum Sebelum Saya Otak Atik Apakah Kita Buktikan Sekarang Apakah Ini Berputar Atau Tidak Oke Nah Sekarang Kita Lihat Sama Sama Apakah Betul Kipas Ini Yang Bermasalah Ini Bunker Rahasia 607 Nah Selanjutnya Kalian Pasang Dulu CCD Kita Pasang Dulu Tuh CCD Nya Juk Hardis Nya Kita Pasang Hardis Nya Oke Ini Kemarin Yang Membersihkan Hardis Ini Si Itu Apa Lagi Bautnya Kurang Oke Tancap Tancap Baik Nah Ini Kita Masuk Aja Dulu Oke Ini Kita Tancap Lagi Colok Lagi Kita Mau Lihat Dorong Keras Ini Juga Biar Torong Gak Bisa Naik Iyo Masih Naik Kita Mau Lihat Kipasnya Berputar Bangga Ini Sudah Berputar Kita Lihat Mungkin Dia Terganjal Disana Kawan Biasanya Kalau Dia Mendeteksi Error 607 Ya 607 Sudah Tidak Error Sudah Tidak Error Oke Terbukti Karena Ini Berputar Si Teman Tadi Tengok Disana Itu Sudah Hilang Ini Biasanya Kalau Tidak Berputar Itu Dia Terjepit Cukup Kalian Bisa Lihat Mungkin Langkah Kalian Nah Coba Kita Lihat Dulu Kita Lihat Sama Error Ini Di Layar Mesin Sudah Tidak Error Sudah Sudah Minta Ditutup Buka Tutup Oke Itu Sudah Haman Karena Disini Saya Belum Pasang Motornya Artinya Di Sirayuris Bisa Menyimpulkan Bahwa Tidak Ada Terjadi Kerusakan Di Bagian Elektronik Nah Biasanya Ini Saya Sedikit Berbagi Ke Kalian Untuk Bongkar Rahasia 6607 Itu Itu Biasanya Kalau Dia Tidak Berputar Tidak Selamanya Dia Rusak Si Kipas Ini Itu Tidak Rusak Yang Sering Saya Dapatkan Setiap Kali Saya Oper Whole Mesin Yang Sudah Puluhan Tahun Tidak Pernah Dibongkar Itu Saya Cuma Menggunakan WD Saya Seprotkan WD Saya Kasih Banjir WD Betul Betul Ringan Dan Keluar Kotoran Kotorannya Baru Saya Tancapkan Kembali Di Luar Seperti Ini Kalau Sudah Ringan Berputar Otomatis Error 607 Itu Sembuh Jadi Nanti Judul Video Itu Bongkar Rahasia 607 Tanpa Ganti Alat Tanpa Dipelet Tanpa Kedukun Dukun Itu Masalah Dukun Dukun Jadi Ini Juga Tanpa Ganti Ini Tanpa Bayar Sampai 5 Juta 4 Juta Juga Gratis Kalau Cuma Masalah 607 Cukup Kalian Bersihkan Ini Kipas Ini Yang Jalur Disini Nanti Bakalan Saya Pasang Cuma Tetap Saya Bersihkan Menggunakan WD Let's Go Oke Nah Ini Saya Sudah Lepas Saya Sudah Semper Menggunakan WD Ini Gak Bapak Kalian Kasih Bahasa Gak Bapak Supaya Kotorannya Nah Ini Kotorannya Banyak Sekali Kalian Lihat Tanganku Ini Kotoran Tentanya Jadi Kalian Semprotkan Saja WD Baru Kalian Bersihkan Seperti Ini Baru Nanti Lakukan Lab Menggunakan Kisu Karena Pastinya Ini Banyak Sekali Kotorannya Dan Ini Jarang Sekali Rusak Saya Berapa Tempat Tidak Pernah Mengganti Ini Paling Kalau Di R607 Itu Si Ininya Tidak Berputar Karena Banyak Debu Menggumpal Biasanya Membatu Kotor Sekali Kawan Supaya Kalian Lihat Kotorannya Kotoran Debu Dengan Tintang Ini Kotorannya Kotor sekali Kawan Karena Ini Berdebu Sama Tintang Jadi Pada Saat Kalian Mengalami Error R607 Itu Kalian Langsung Saja Lari Ke Kipas Kipas Hardisk Kalau Hardisk Rusak Itu Kan R602 Jadi Kalau Dia Menunjuk Ke R607 Itu Larinya Ke Kipas Hardisk Kemudian Kalian Juga Harus Perhatikan Posisi Kalian Masangnya Posisi Masangnya Nanti Ini Yang Kelihatan Yang Ada Tulisannya Ini Menghadap Hardisk Jangan Sampai Kebalik Nanti Hardisk Panas Karena Dia Mendinginkan Membantu Hardisk Supaya Dingin Setelah Itu Kalian Baru Lap-lap Kasih Bersih Ini Bukan Sulap Kawannya Tadi 607 Itu Bukan Sulap Bukan Juga Trik Tapi Ilmu Ini Betul Betul Ilmu 607 Itu Larinya Pasti Kesini Menghambat Pasti Yang Sering Yang Saya Dapatkan Yang Saya Dapatkan Di Lapangan Rata-rata Larinya Ke Kipas Hardisk Ini Mantap Jadi Saya Tekankan Disini Selama Saya Overful Mesin 6000 Maupun 5000 Dan 6020 Dan 5020 Ataupun 670 Itu Jarang Sekali Saya Menjumpai Terjadi Kerusakan Di Bagian Kipas Ini Jarang Bukan Berarti Tidak Pernah Rusak Ya Cuma Saya Jarang Menjumpai Namanya Kerusakan Di Bagian Kipas Hardisk Yang Menunjukkan 607 Kawan Bukan Berarti Saya Bukan Berarti Ini Tidak Pernah Rusak Cuma Jarang Jarang Oke Setelah ini Saya akan Pasang Kawannya Sudah Bersih Mungkin Kalian Supaya Tidak Terlalu Panjang Mungkin Videonya Kalian Sudah Melihat Tadi Pada Saat Saya Melepas Jadi Cara Masang Seperti Itu Supaya Nanti Durasi Videonya Tidak Terlalu Panjang Terlalu Panjang Durasi Videonya Saya Cukup Langsung Pasang Saja Oke Ini Mantap Kawan Mantap Ini Kipas Kipas Hardisk Yang Kecil Posisinya Di Cara Memasang Memasang Supaya Tidak Terlalu Panjang Videonya Tidak Terlalu Panjang Bagian Posisinya Disini Oke Kawan Ini Sudah Saya Pasang Ya Sebelum Nyalain Hardisk Sudah Tak Pasang Kemudian Kipas Hardisk Sudah Saya Pasang Nah Ini Kita Sama Sama Saksikan Kasih Menyala Saya Harus Tancap Dulu Kabel Ini Kemudian Tombol Ponsi Ini Saya Kasih Nyala Nah Kemudian Tombol Yang Satu Saya Kasih Nyala Kemudian Kita Lihat Sama Sama Kipas Apakah Dia Berputar Cuma Tidak Terlalu Terang Kawannya Saya Bantu Seng Nah Itu Sudah Berputar Si Kipasnya Cuma Tidak Kelihatan Nah Kalau Karena Ini Tidak Kelihatan Ada Cara Lain Buat Kalian Saya Harus Bagikan Kalian Cara Mendeteksi Dia Berputar Atau Tidak Kalian Bagian Sini Itu Tempat Menandakan Bahwa Ada Kipas Tinggal Kalian Rabah Begini Nah Ini Berasa Eh Bro Coba Kamu Tekan Sini Tangan Bro Nanti Saya Kira Di Lobang Situ Lobang Sini Ada Ada Berarti aman Pasti Tidak Akan Error Nah Seperti Kita Lihat Disini Tidak Error Seperti Di Mesin Tidak Muncul Error Justru Malah Dia Minta Minta Dibuka Tutup Pintu Unit Satu Ya Pasat Unit Satu Itu Minta Dipasang Cuma Unit Satunya Belum Tak Rakit Kembali Setelah Saya Melakukan Pembongkaran Kemarin Teman Teman Oke Aman Aman Tinggal Nanti Saya Baru Tutup Kembali Kita Sudah Saksikan Bersama Sama Coba Kamu Lihat Kameraku Bagus Coba Sudah Saya Dapat Dapat Sama Mas Oke Mantap Tidak Didenar Jangan Kau Dulu Sopros Sopros Sudah Sopros 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 Seperti itu Kawan Jadi ketika Kalian Mengalami Error 607 Baik itu Mesin kalian 6000 5000 6020 Atau 5020 Ya Kalian Dulu Jangan Mengganti Jangan Mengganti Komponen Spare Part Atau Kipas Yang jelas 607 Itu Larinya Di Kipas Hard Disk Nah Pada saat Kalian Untuk Membuktikan Kipasnya Berputar Atau Tidak Kalian Tinggal Sisa Merabah Merabah Kalian Bisa Merabah Seperti Ini Kalian On On Kalau Disini Tidak Ada Rasa Rasa Angin Berarti Kipasnya Tidak Berputar Nah Langkahnya Atau Caranya Atau Metodenya Atau Triknya Atau Ilmunya Kalian Bongkar Si Kipasnya Kipasnya Kalian Bongkar Kemudian Kalian Bersihkan Menggunakan Penyemprotan WD Ini Tidak Endos Kalian Menggunakan WD Ini Jauh Lebih Aman Sekalipun Kena Elektroniknya Itu Tidak Ada Masalah Kenapa Saya Selalu Sarankan WD Karena Saya Rasa Aman Aman Tidak Akan Terjadi Namanya Konselet Oke Mudah Mudahan Begitu Saya Bongkar Rahasia 607 Itu Titik Kerusakannya Atau Objek Yang Rusak Atau Masalahnya Itu Terjadi Di Kipas Hardisk 607 Itu Larinya Ke Kipas Hardisk Oke Dan Mudah Mudahan Ini Bermanfaat Buat Kalian Para Pengguna Mesin Fotokopi Buat Pengusaha Kopisenter Begitu Pemula Ataupun Sementara Sudah Berjalan Atau Sudah Berkembang Jadi Pada Saat Kalian Mengalami Aeron 607 Itu Kalian Langsung Lari Di Bagian Kipas Hardisk Oke Oke Saya Rasa Sudah Cukup Penjelasannya Dan Sangat Cukup Kawan Kawannya Jadi Buat Kalian Ketika Kalian Sudah Menonton Video Ini Kalian Menganggap Ini Kalian Jangan Lupa Teman Teman Yang Baru Berkunjung Untuk Menekan Tombol Subscribe Karena Menekan Tombol Subscribe Itu Gratis Supaya Kalian Itu Mendapatkan Notifikasi Video Video Terbaru Dari Channel Ini Kalian Bisa Comment Di Kolom Komentar Di Rayuri Salus Bongkar Kode Error Apa Saja Yang Sering Terjadi Atau Sering Muncul Di Mesin Fotokopi Nah Tentunya Di video Video Ini Yang Saya Bongkar Itu Sebetulnya Kode Kode Error Yang Sering Sekali Terjadi Di Mesin Fotokopi Atau Sering Kali Yang Saya Dapatkan Di Lapangan Kode 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 Error Yang Sering Terjadi Tidak Mungkin Saya Bahas Satu Per Satu Dari Mula Yang K1 Sampai Ribuan Kode Error Tidak Mungkin Cuma Saya Mengambil Masalah Kode Kode Error Yang Sering Terjadi Yang Umum Terjadi Seperti Itu Kalian Bisa Comment Terutama Para Pemguna Mesin Fotokopi Yang Punya Kendala Di Mesin Fotokopi Baik Itu Mesin 6000 5000 60 20 Atau 50 20 Silahkan Comment Di Kolom Komentar Saya Akan Upayakan Untuk Bisa Membantu Atau Membalas Komentar Kalian Oke Terima Kasih Buat Kalian Yang Sudah Menonton Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Sampai Selesai Jangan Lupa Pastinya Buat Kalian Yang Baru Berkunjung Channel Menekan Tombol Subscribe Ini Nanti Bakalan Lanjut Di Vlog Keduanya Saya Akan Merakit Rangkaian Unit 1 Merakit Kembali Yang Sudah Kemarin Dicuci Yang Sudah Dicuci Yang Sudah Direndam Dan Dikeringkan Nah Itu Lanjut Video Berikutnya Oke Untuk Video Setelah Ini Mungkin Saya Akan Karena Saya Sudah Bagi Tugas Ke Teman Teman Disini Untuk Membersihkan Unit 2 Sementara Mungkin Dikerja Oke Sampai Jumpa Di Video Sampai 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 Sampai